Bagus, saya mau iris-iris kipis dulu supaya dimasaknya cepat. Oke, kemudian ini wajan yang tadi saya kasih bersama saya di gula-gula maksudnya. Dan kita sekarang akan membuat resep yang kreps isi ikan tongkol mayonaise pedasnya ya. Oke, ini krepsnya sudah saya siapkan. Tadi ya, sudah ada enam lembar kurang lebih. Saya siapkan. Kemudian sekarang saya akan membuat isinya. Nah, ini saya tadi mendapatkan tongkol yang segernya luar biasa. Ikan itu menurut saya kalau misalnya Anda sajikan seger itu aromanya sudah bagus. Saya mau iris-iris kipis dulu supaya dimasaknya cepat. Oke, kemudian ini wajan yang tadi saya gunakan untuk membuat krepsnya. Saya hanya perlu sedikit minyak dan saya mau mematangkan. Sebenarnya sedikit saja karena ini sudah wajan nanti lengket ya. Saya hanya mau mematangkan ikannya. Bumbunya nanti akan saya olah di mayonaise-nya sebenarnya. Aromanya aja sudah cukup menggiurkan untuk saya. Ya, hanya tongkol tidak pakai apa-apa. Ini juga boleh kita kucurkan sedikit jeruk nipis. So, ini tadi ada biji yang ikut ke bawah. Nanti kalau kekletus di mulut nggak enak, pahit. Oke, kemudian saya mau kasih sedikit butter untuk aromanya. Karena butter dimasakkan itu enaknya luar biasa. Bikin makanan jadi lebih gurih lagi. Kurang lebih setengah sendok makan butter. Ikan tongkolnya mau saya suir-suir. Matang. Pas matangnya ya. Oke, piring saya agak kecil jadi segini dulu. Kemudian dengan dua garpu. Kita hancur-hancurkan dulu. Kemudian kita tambahkan mayonaise. Sebanyak pakai filling aja juga. Menurut saya tiga sendok makan mayonaise. Lalu saya mau kasih cabai. Kita kiris tapis. Oke. Cabai kita masuk di sini. Kemudian bawang bombay. Pakainya barangkali seperempat aja. Satu sendok makan. Kita campur di sini. Tentu saja bagi anda yang kurang begitu favorit dengan bawang yang mentah. Kalau mau dihilangkan silahkan. Atau mau dikurangkan juga boleh ya. Gak ada masalah. Tapi yang penting adalah mayonaise-nya dalam hal ini. Mayonaise. Dan coba cari ikan tongkol yang sesegar mungkin. Kemudian ini akan kita roll di selembar. Pastikan yang bagian yang agak peang di sini. Ini mulainya gulung di sini supaya bagus nanti bentuknya. So ini adalah campuran ikan tongkol, cabai, bawang bombay. Oke. Kita taruh di sini. Oke. Lalu. Supaya cantik dan makannya gampang. So. Ada sedikit hiasan barangkali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.